Pulung Mustika Abima alias Tiko mengungkapkan kondisi terkini ibunya Eni Sukaisi setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa Duren Sawit, Jakarta Timur. Menurut Tiko, kondisi ibunya saat ini baik-baik saja. Hal ini disampaikan Tiko saat ditemui di rumahnya Jumat 6 Januari 2023. Meski demikian, Tiko tidak menegaskan apakah ia telah menjenguk ibunya dalam waktu dekat atau tidak. Menurut Ketua RT 006 RW 02 di daerah rumah Tiko, Noves Hariteja, saat ini Eni sudah masuk ke ruangan khusus. Noves menyampaikan bahwa pihak rumah sakit belum mengizinkan Tiko mengunjungi Eni. Dengan demikian, Eni tidak selalu teringat dengan anaknya tersebut. Menurut pihak RSJ Duren Sawit, saat ini Eni masih dalam perawatan dan penilaian dari dokter jiwa yang menanganinya. Perawatan ini sudah berjalan sejak 30 Desember 2022 lalu. Adapun, perawatan dan pengobatan akan dilakukan sampai Eni sembuh. Pihak RSJ menyebut, kondisi Eni saat ini sudah lebih baik, tapi masih memerlukan pendampingan agar lebih terkontrol lagi. Sebelumnya, Eni diduga mengalami depresi sejak berpisah dan ditinggal oleh suaminya pada 2010. Sejak saat itu, Tiko merawat sang ibu seorang diri dan bertahan hidup selama 11 tahun di rumah mewah yang terbengkalai tanpa listrik dan air bersih. Pemerintah daerah akhirnya turun tangan membantu Eni dan Tiko. Rumah mewah yang terbengkalai itu pun dibersihkan oleh petugas gabungan dari pemerintah kota administrasi Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton!